Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi di channel maksim ojek online ya di video kali ini teman teman saya akan ngebahas tentang bonus maksim ya jadi bonus maksim itu buat apa sih gitu ya nah mungkin ada yang bertanya seperti itu nah langsung aja disini saya akan buka ya terlebih dahulu aplikasi maksim driver nya teman teman ini adalah aplikasi maksim driver ya yang pertama kita akan bahas tentang bonus maksim driver terlebih dahulu nah mengenai bonus maksim driver itu nanti bonusnya akan masuk ke rekening driver ya saldo saya itu di rekening ada 40.139 rupiah nah nantinya kalau saya dapet bonus bakalan nambah tuh saldunya nah disini reward bonusnya itu ada di bagian statistik ya bisa di cek nanti ini saya akan cek dulu nah disini teman teman dia akan masuk di pemasukan alternatif ini kan belum menarik hari ini kita rubah dulu ke 30 hari terakhir nah ini dia bonusnya sebesar 80.000 rupiah nah bonus ini dia masuk ke dalam rekening driver dan bertambah nah nanti bonusnya itu bisa ditarik dan juga bisa digunakan untuk ngonjol ya atau mencari orderan nah sementara kalau misalnya bonus maksim penumpang ya disini teman teman jadi kalau misalnya bonus maksim penumpang itu bisa digunakan untuk melakukan perjalanan contohnya disini bonusnya itu ada saya dan ya 149.200 ya itu adalah bonusnya nah bonus ini bisa kita gunakan untuk melakukan perjalanan ya kalau reward perjalanan ini contohnya ini sudah terselesaikan ya nah disini teman teman ini saya menggunakan bonus ya cuman disini gak ada keterangannya gini aja deh ini saya akan buat orderan sebagai contoh orderan baik ya saya mau ke tanah gak apa-apa sedikit nembak saja nah ini nah disini nah disini ongkosnya itu 9,9 rupiah dan ada keterangan gunakan dana bonus untuk pembayaran kita klik ya nah maka nanti setelah kita menggunakan bonus yang harus kita bayarkan itu cuma 9.000 rupiah dan disini keterangannya menggunakan akun ya pembayarannya nah jadi kalau ada yang bertanya bonus maksim untuk apa kalau untuk maksim driver tadi bisa digunakan untuk narik dan juga bisa kita cairin kalau misalnya yang maksim penumpang itu bisa digunakan untuk perjalanan nah mungkin itu teman teman yang bisa dibahas dalam video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa